Awal scene kita diperlihatkan pesawat penerbangan dari barat ke Korea Lalu kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Park Sang Min Yang sedang melihat sebuah foto seorang boje Di sebelahnya pun terlihat seorang wanita yang duduk bersamanya Entah wanita ini siapa Beberapa saat kemudian ia pun sampai di bandara Terlihat dari tampang Sang Min Ia sedang curi ciri pandan ke bagian bawah wanita yang sedang membawa koper Ia pun mengikuti wanita itu Tapi sialnya wanita tersebut telah memiliki seorang suami Ia pun melihat wanita lainnya dan mencoba untuk mencuri perhatian kaum betina Tapi tidak berhasil Kemudian ia melihat seorang wanita lainnya yang sedang melihat-lihat bunga di sebuah toko Lalu ia pun mencoba untuk mencari momen yang pas agar ia bisa bicara pada wanita tersebut Dengan cara menaruh Nokia Ericsson yang ia miliki Tapi wanita tersebut malah menendang HP Sang Min Sontak Sang Min balik ingin menegur si wanita Namun tak disangka wanita itu adalah teman masa kecilnya Namun wanita tersebut adalah Suh Bun Keluarganya sering memanggilnya Bun Dengan refleks yang mantap Sang Min pun mengubah topik Dengan memuji penampilan Bun yang kini sudah berubah lebih kawaii Sampailah mereka di sebuah bus Dan Sang Min masih melihat keindahan para kaum betina Dengan tingkat kesanglian yang tinggi Di tengah perjalanan Sang Min memberikan sebuah oleh-oleh untuk Bun Dan melarang Bun untuk memberitahu kepada keluarganya tentang oleh-oleh pemberiannya Pada saat dibuka ternyata oleh-oleh tersebut adalah bra ukuran ekstra dengan bantalan yang benar-benar tebal Mereka pun akhirnya sampai di rumah dan orang tua mereka menyambutnya dengan hangat Karena terburu-buru untuk bertemu kakek Sang Min bertanya kepada ibunya apakah benar kakek sedang sakit Ibunya hanya menyuruh Sang Min untuk menenangkan diri Bertemulah dengan kakek dan terlihat kakek dari keluarga Bun yang sedang disuapi oleh Bun Selesai makan kakek menyuruh Sang Min mendekat Dan kakek menceritakan tentang keluarga terdahulu mereka Yang dimana kakek Sang Min adalah seorang teman lama sekaligus kawan perang Ketika mereka muda, mereka membuat sebuah perjanjian untuk menikahkan anak-anak mereka Bun memotong pembicaraan bahwa keluarga mereka hanya memiliki anak laki-laki saja Kakek melanjutkan keterangan perjanjian tersebut Bahwa jika keturunan mereka hanya laki-laki saja Maka perjanjian tersebut akan diturunkan ke generasi berikutnya Mendengar hal tersebut, Bun dibuat bingung Dan saudaranya langsung memberitahu bahwa keinginan dari kakeknya adalah menikahkan Bun dengan Sang Min Sang Min yang mendengar hal tersebut menganggap bahwa pernyataan kakeknya itu hanyalah jokes belaka Dan juga Bun merasakan hal yang sama dengan Sang Min Bahwa kakeknya lagi ngeprank Namun kakeknya membantah hal itu karena ia bukan lagi stand up apalagi ngeprank-ngeprank Dan menegaskan perkataannya tadi bahwa ia bersungguh-sungguh Bun tidak terima karena ia masih berumur 15 tahun dan masih ingin belajar Kemudian ia pun pergi dari sana Dan diikuti oleh Sang Min yang masih ingin mencicipi wanita kawaii di luar sana Walaupun gagal Saat di luar, mereka sempat bertemu kembali Namun Bun melakukan hal yang paling kawaii Yaitu ngambat ala-ala anime Shin berpindah ke Sang Min yang berada di kantor departemen Sambil menelpon temannya Lalu Sang Min pun bertemu dengan seniornya yang bernama Hanji So Bertemulah Sang Min dengan teman lamanya yang sudah lama tidak bertemu Namun pembicaraan mereka terhenti karena Sang Min mengatakan bahwa ia ada masalah di keluarganya Yaitu Sang Min akan menikah dengan anak kecil berusia 15 tahun Selesai berbincang, Sang Min pun pergi dari sana Malamnya, Bun pun menemani kakek untuk membersihkan kamera lamanya sambil menyanyikan sebuah lagu Kemudian kakeknya pun tertidur Esoknya Bun pun pergi ke sekolah Setelah sampai, Bun pun bertemu dengan teman yang bernama He Won Dan berbincang dengannya sambil menetap murid idaman para murid betina Shin berpindah ke kakek Bun yang sedang di rumah sakit Dan menelpon ayah Sang Min Kakeknya menjelaskan kepada ayah Sang Min bahwa kata dokter umur kakek bisa sampai 20 tahun lagi Bisa lama gitu ya Serta menyuruh ayah Sang Min untuk mendukungnya dari belakang saja Karena kakek sudah memiliki rencana agar Sang Min dan Bun bisa menikah Lalu ayahnya pun minum alkohol dan pergi ke ruang tamu Kemudian ayahnya pun mulai melakukan sesuatu agar Sang Min setuju untuk menikah Dengan cara mengambil tongkat baseball dan menghancurkan mobil Sang Min Sang Min dan ibunya yang melihat hal tersebut merasa bahwa pernikahan akan benar-benar terjadi Serta menguatkan Sang Min Terima aja lah, lumayan FBI, FBI, open up Shin berpindah ke Bun yang sedang menonton permainan baseball yang dimainkan oleh idaman para murid betina Di sekolahnya yang bernama Lee Jung Woo Pada saat Jung Woo memanggilnya, Bun malah berdiri dan membalikkan badannya lalu pergi dari sana Pulang dari sekolah, Bun sudah ditunggu oleh Sang Min Mereka pun membecerakan sesuatu di KFC mengenai keinginan kakek mereka Bun tetap tidak ingin melakukan hal itu karena ia masih bocil plus ingin belajar sampai perguruan tinggi Diikuti oleh Sang Min yang sependapat Tapi Hewan yang disebelahnya salah paham Malah mengatakan kalau Sang Min adalah seorang Sugar Daddy Ya, Sugar Daddy itu adalah laki-laki yang biasanya lebih tua yang membiayai seorang wanita Dengan ganti agar wanita itu menjadi peneman hidupnya Setelah mengatakan hal tersebut, Hewan pun menangis Entah kenapa ia menangis Sang Min yang merasa malu karena keadaan yang kacau dan orang-orang melihat ke arah mereka Menjelaskan kronologi permasalahannya kepada Hewan Setelah paham, Hewan pun pergi membiarkan mereka untuk bicara berdua saja Setelah kemudian, Bun pun ditelpon mengenai kakeknya yang masuk UGD Terlihat kakeknya sedang mencoba untuk menipu Sang Min dan Bun Dengan cara memainkan alat detak jantung agar kakeknya seolah-olah sekarat Mereka berdua pun akhirnya sampai di saat mereka sampai Kakek mulai melakukan rencananya sehingga mereka dibuat panik Lalu Sang Min pun memanggil orang tua mereka untuk masuk Tapi ayah Bun mencoba untuk menampal alat pengukur tersebut menjadi benar kembali Eh bang set lagi ngepreng ini cuy Terlasu, terlasu Kakek terbangun dan ayah Sang Min mengajak orang tua Bun untuk keluar dari kamar perawat Pada saat di luar, orang tua mereka berbincang dan ibu Bun tidak setuju dengan pernikahan mereka Karena Bun masih remaja yang sedang bersekolah serta ping Kakek pun memberikan foto dari kakek Sang Min dan menceritakan cerita rahasia kakeknya kepada mereka berdua Bahwa kakek Bun menyukai nenek Sang Min Pada saat kakek Sang Min meninggal, perasaan tersebut dikubur dalam-dalam dan tidak ingin melakukan kategori cheating Maka dari itu kakek Bun merawat ayah Sang Min seperti anaknya sendiri Mengetahui alih itu, Bun merasa tersentuh Lalu kakeknya pun meminta keinginannya kepada Bun Di saat itu juga, akting si kakek dimulai untuk mencabut alat pengukur detak jantung yang berada di dadanya Bun dibuat panik dan mengiakan keinginan kakeknya Detak jantung kembali membaik dan hal tersebut dilihat oleh seluruh keluarga mereka Selesai itu, Bun pun menangis di kamarnya Di saat yang sama, datang saudaranya yang ingin menghibur Bun Namun saudaranya terlalu berlebihan sampai membuat Bun kesal Dan datanglah ibunya untuk menjewer telinganya Kemudian ibunya pun menghibur Bun agar tidak menangis lagi Sin berpindah ke Sang Min yang menghibur diri di klub bersama teman-temannya Namun temannya tidak membantu sama sekali Melainkan menari dengan wanita panas di klub Hari pernikahan pun terjadi Iwan yang datang pun meminta agar pernikahan ini diberitahu kepada teman-temannya Namun hal tersebut ditolak oleh Bun Karena jika teman-temannya tahu Maka seluruh murid akan membuli dirinya Lalu ibunya pun datang dan menghibur Bun Agar tidak perlu khawatir dengan kerisawannya lagi Acara pernikahan pun dimulai dan diakhiri tanpa hambatan Namun momen tersebut harus pupus karena ayah Sang Min yang menyeru agar Sang Min dan Bun Tidak melakukan segi di papap Karena Bun masih bocil dan ping Serta ibu Sang Min pun memberitahu Bun agar tidak khawatir Karena Sang Min sudah diingatkan kepada ayahnya Untuk tidak melakukan segi di papap Tapi karena Bun masih bocil dan ping Ia dibuat bingung Percakapan itu pun dipotong oleh ibu Bun sendiri Karena khawatir dengan Bun Setelah itu mereka berdua sudah merencanakan pergi berlibur ke Pulau Jeju Untuk bulan madu Namun Bun malah melarikan diri dengan alasan ke toilet Dan meninggalkan Sang Min di pesawat yang menghantarnya ke Pulau Jeju Sang Min yang tersadar bahwa Bun sengaja melarikan diri Merasa kesal karena ia ditinggal sendirian Sehingga pasangan yang ada di belakang Merasa bahwa Sang Min baru pertama kali naik pesawat Pada saat menuju hotel menggunakan taksi Tiba-tiba pasangan yang ada di pesawat tadi mengambil alih taksi tersebut Seenak jidatnya Sehingga Sang Min makin dibuat kesal Di rumah Bun Kedua orang tua Bun masih khawatir dengan anaknya Dan merelakan anaknya yang pergi berbulan madu Di Pulau Jeju sambil mengingat kecerobohan Bun saat masih di rumah Kembali ke Sang Min yang merasa risih Karena melihat pasangan tadi berada tepat di lantai bawah kamar hotelnya Yang sedang bercipok-cipokan ke tahap segi di papap Anjing kenapa harus dibakoni kan ada kamar cuk Malah dibakoni Sang Min yang masih dendam ke mereka memiliki sebuah rencana Dan mengambil air kloset serta membuang air kloset ke arah mereka Merasa kan Bun yang gelisah tidak tahu ingin pergi kemana Pada saat di bioskop untuk menghabiskan waktunya Terdapat om-om Sang Ni yang menawarkan tempat menginap ke Bun Sontak Bun pergi dari sana Kesekan harinya di Pulau Jeju Sang Min bertemu dengan teman sekelas Bun yang liburan ya Pada saat berbincang Sang Min terjatuh Karena tersandung bersama dengan Yi Won Namun hal itu semakin buruk karena datang gurunya yang meneriaki mereka Serta memarahi Sang Min Tidak ingin berurusan lebih lama Ia pun pergi dari sana Sing berpindah ke Bun yang sedang berbicara dengan Jung Wo Jung Wo pun ingin mengajak Bun untuk jalan-jalan Dan dari situlah timbul benih-benih cinta mereka Serta menghabiskan waktu bersama Kemudian Jung Wo pun menyatakan perasaannya Kepada Bun yang sudah pasti Diterima oleh Bun dengan senang hati Walaupun ia sudah punya suami Sedangkan Sang Min yang khawatir dengan Bun Mencoba untuk menelponnya Namun Bun tidak mengangkat telponnya Malamnya Sang Min yang stres mencoba Untuk mencari hiburan ke taman bermain Dan bertemu dengan Bule Ternyata Bule itu adalah mantan guru di sekolahnya Bun Baru juga mau deketin Dah lah Hyuan pun berbincang dengan Sang Min mengenai dimana Bun Karena Sang Min terlihat tidak bersama dengan Bun Pada saat akan memberitahunya Ia kembali dilaprak oleh guru yang tadi Dan memukul perutnya Tidak kuat dengan hal tersebut Ia pun pergi dari sana Di lain tempat orang tua Bun pergi ke pemandian air hangat Atau sauna Agar dapat menghibur istrinya Untuk tidak mengkhawatirkan Bun Namun di tempat itu ada Bun Yang sedang tidur tepat di sebelah mereka Mendengar suara orang tuanya Bun pun mengendap endap pergi Agar tidak ketahuan oleh orang tuanya Dan hampir ketahuan Untungnya ia berhasil keluar dari sana Dengan aman dan tenteram Sampailah hari dimana Sang Min pulang Dari liburan yang sangat sial baginya Sin berpindah ke Bun Yang kembali ke rumah orang tuanya Namun terdiam di depan rumah Di saat yang sama Datang Sang Min yang sangat kesal Karena Bun yang melarikan diri Dan menyuruh Bun untuk mengganti pakaiannya Agar terlihat seperti baru datang liburan Pada saat di rumah Mereka semua pun makan malam bersama Dan untungnya tidak terjadi hal yang mengecewakan Karena mabuk Sang Min pun mengangkat Bun ke ranjang Dan menidih Bun Sehingga mereka saling teriak Saudaranya mendengar teriakan mereka Merasa bahwa mereka sedang melakukan Sekidipepepep Kesokan harinya Mereka sekeluarga pun melihat apartemen Yang sudah disiapkan Untuk mereka berdua Dan di malam harinya pada saat Sang Min selesai mandi Ia langsung masuk ke kamar Bun Dan ingin menggoda Bun Untuk tidur bersama Namun Bun menolak Dan menendang kaki Sang Min Sehingga mereka berdua Tidak sengaja terjatuh di kasur Dan menidih Bun Tepat di daerah memeu Bun Sehingga Bun yang melihat hal tersebut Menancapkan pulpen yang ia bawa Hingga darah mengalir keluar Sakitnya itu anjing Ternyata Sang Min hanya ingin bercanda dengan Bun Pada saat di sekolah Bun pun menceritakan bahwa dirinya Telah berpacaran dengan Jung Woo Kepada He Won Serta memintanya untuk tidak memberitahu ke yang lain Mendengar cerita tersebut He Won pun dibuat sedih Di lain tempat Sang Min mabuk-mabukan bersama temannya Dan menelpon Bun agar temannya menganggap Sang Min Menjadi suami yang tegas Dan Bun yang lemah lembut Datanglah Bun kesana Dan Sang Min yang mabuk memberitahu Bahwa Bun tidak bisa memasak Kampramen buruk dan yang lainnya Sehingga Bun dibuat kesal Pulangnya mereka berdua pun bareng dengan Jisoo Dan berbincang Sang Min yang mabuk pun berkata Bahwa Jisoo cium aku Sehingga Bun dibuat cemburu Kesokan harinya Sang Min pun mengantar Bun ke sekolah Lalu Bun pun berjanji Untuk membuatkan makanan malam ini Sebaring membuktikan kepadanya Bahwa ia bisa memasak Pada saat di sekolah Bun pun dibuli oleh Pereman kelas di sekolahnya Karena Bun berpacaran Dengan idaman para murid betina Untungnya datang Jumbo Untuk membelanya Serta membenarkan Bahwa mereka berpacaran Pulang dari sekolah Bun dan Sang Min pun Membeli bahan-bahan Untuk makan malam nanti Dan terjadilah kecelakaan kecil Sehingga membuat kaki Bun sakit Pulang dari supermarket Sang Min dengan sengaja Memegang pantat mulus Bun Pada saat mengendongnya FBI FBI Pedopil Dan berkata bahwa Bokong pun besar Sebelah dan teriak Tentang hal tersebut Masak-masak pun dilakukan Dengan seru Kapan ya aku ngerasain Momen seperti ini Aining walah curhat Makan malam pun Berjalan dengan lancar Dan tenang Selesai makan Mereka pun bermain Batu gunting kertas Jika dia yang kalah Maka orang tersebut Akan mencuci piring Permainan dimenangkan oleh Sang Min dan Bun Mencuci piring Sebelum pergi Sang Min mentowel pantat Bun Pada saat Sang Min selesai mandi Bun pun ingin membalas Perbuatan mentowel pantatnya tadi Dengan cara Melorotkan celana Dari Sang Min Tapi Sang Min Kembali membalasnya Dengan memamerkan titit Berbalut kain Ke arah Bun Sehingga Bun Dibuat terkejut Dan teriak Serunya Gue pengen Esoknya Bun pun Menemani Jung Woo Bertanding baseball Dan memberikan ia sarapan Sang Min yang bangun Dengan keadaan lapar Mencoba mencari makanan Di dapur Dan mendapatkan sushi Yang dibuat oleh Bun Untuk Jung Woo Di saat yang sama Sang Min menonton Pertandingan baseball Yang diadakan Di sekolah Bun Terlihat Di lapangan Ada sedikit perselisian Karena kekesalan Jung Woo Yang memuncak Setelah pemain lawannya Ngomongnya gak ngotak Dan juga Kameramen Mengarahkan kameranya Ke Bun Yang sedang menyoraki Jung Woo Dan berkata Bahwa mereka Pasangan serasi Sehingga Sang Min Yang melihat hal tersebut Patah hati Dan mencoba Untuk melihat-lihat Di kamar Bun Lalu Ia pun menemukan foto Bun dan Jung Woo Yang sangat mesra Saat sampai di rumah Sang Min Yang menunggu Bun pulang Hanya menyuruh Bun Untuk lekas tidur Dan mengucapkan Selamat malam Kesokan harinya Pada setelajaran olahraga Bun bertemu dengan Hyewon Yang sedang galau Dan menceritakan Bahwa Hyewon Juga suka dengan Jung Woo Serta mengatakan Bahwa Bun Sangat egois Karena sudah menikah Malah pacaran juga Maunya apa Saat sampai di apartemen Terdapat ibu-ibu Yang mengajak Bun Untuk mengunjungi Pertemuan apartemen Selesai dengan itu Dan ingin ke kamar Terlihat ibu-ibu Yang sedang Membicarakan Sang Min Karena Bun Menceritakan hal Yang aneh-aneh Saat di pertemuan tadi Pada saat di kampus Sang Min Mendapatkan tempat magang Yang dimana Tempat magang itu Adalah di sekolah Bun Sebagai guru seni Pada saat ingin Memberitahu pada Bun Ia tidak jadi Dan memilih untuk Teriak meluapkan Kekesalannya Esoknya pada saat Mengantar Bun ke sekolah Ia ingin memberitahu Tapi Bun buru-buru Masuk ke kelas Masuklah Sang Min Masuklah Sang Min ke sekolah Dan bertemu dengan guru Yang selalu cari masalah Pada saat ia liburan Pada saat menunggu Kepala sekolah Terlihat guru tersebut Tertarik dengan Sang Min Bertemulah Sang Min Dengan kepala sekolah Dan memberitahu pada Sang Min Jangan khawatir Karena cuma kepala sekolah Yang tahu tentang Pernikahan Sang Min Dengan Bun Masuklah ia ke kelas Bun Sebagai guru magang Yang mengajar kelas seni Sehingga Bun Yang melihat Sang Min Dibuat khawatir Dengan identitas mereka Berdua yang sebenarnya Selesai itu Para guru pun pergi Ke acara makan bersama Dan guru ngeselin Tadi masih menggoda Sang Min Sehingga Sang Min Astaga kenapa harus Adani guru Serta mengajak Sang Min Untuk melakukan Suki di pop-pop nanti Tapi Sang Min Tidak mau Karena ia lebih Memilih warna pink Pulangnya Sang Min masih diteror Oleh guru ngeselin Yang lagi mabuk Karena tidak kuat Ia pun keluar taksi Dan meninggalkan guru ngeselin Di taksi Sampai apartemen Bun pun memarahi Sang Min Dan menyuruhnya Untuk mandi Karena Sang Min Bau miras Sang Min hanya meminta maaf Dan akan berhati-hati Kepadanya Tentang identitas mereka Yang tidak boleh bocor Kesakan paginya Pada saat Sang Min Bangun Ia kebolet pipis Tapi karena Bun Di kamar mandi Sang Min pun terpaksa Kencing di wastafel Sebelum berangkat Sang Min Merasa mual Dan ingin Membawa sapu tangan Tapi sialnya Ia malah mengambil Cangcut milik Bun Dan benar saja Pada saat di sekolah Sang Min Merasa mual Karena kebanyakan minum semalam Dan ia langsung Mularkan Cangcut milik Bun Bun yang melihat hal tersebut Langsung memberitahu Kepada Sang Min Sang Min yang melihatnya Dibuat bingung Ini apa? Itu Cangcut goblok Sontak Bun Memukul meja Untuk mengalihkan perhatian Pada saat istirahat Sang Min Kembali diteror Oleh guru ngeselin Yang mengajak Sang Min Untuk makan siang bersama Dan itu Dilihat oleh Banyak siswa Termasuk Bun Pada saat pulang Ia menemui Jung Wo Dan bertanya Apakah kau Jung Wo Berkali-kali Padahal Jung Wo Sudah membenarkan jawabannya Serta bertanya Apakah susinya enak Dan meminta Jung Wo Untuk mempertahankan Ketampanannya Dengan ekspresi Muka kesal Pada saat pergi keluar Ia kembali Melihat guru ngeselin Yang sudah menunggunya Di gerbang Sehingga Sang Min memilih Untuk parkur Melewati dinding Pada saat Belajar Terdengar suara desahan Dimana Sang Min sedang asyik Menonton video XNXX Menggunakan Speaker di TV Lagi Wow Gerikat sekalian dah Sehingga Bun dan Sang Min Berdebat akan Hobinya Sang Min Yang menonton XNXX Wih Sama dong Bun kembali Belajar Dan Sang Min Gabut Tiba-tiba Datanglah guru ngeselin Yang ingin berkunjung Melihat kadiran sosoknya Dengan panik Mereka menyembunyikan Barang-barang Yang mencolok Dan dengan Bangsutnya Guru ngeselin Masuk ke dalam Dengan muka Tanpa bersalah Padahal belum dibukain Bun pun akhirnya Terpaksa bersembunyi Di korden Pada saat gurunya Selin melihat-lihat Ia melihat kaki Sontak Bun keluar Membawa korden Dan pergi dari sana Sehingga Sang Min Berkata bahwa Itu saudaranya Yang mengalami Gangguan jiwa Pada saat Mengajar di kelas Terdapat murid Yang bertanya Mengenai cinta pertama Sang Min Sang Min pun Memberitahu Bahwa cinta pertamanya Adalah satu-satunya Orang yang Mengunjungi dirinya Ketika wajib militer Selama 3 tahun Tapi orang tersebut Tidak tahu Seberapa besar Cintanya ke orang tersebut Sin berpindah ke Sang Min Yang berbincang Dengan temannya Di kampus Mengenai saling adu Nasib tempat magang Yang didapat Dan kesal Karena gak di rumah Gak di sekolah Sang Min Terus diatur oleh Bun Kemudian Ia pun mendapatkan surat Mengenai wajib militer Keesakan harinya Sang Min pun Akan melakukan wajib militernya Dan berpamitan Kepada Bun Para saat istirahat Datang Bun Membawa bekal Untuk Sang Min Sang Min sangat senang Dan sombong Kepada temannya Ketika menikmati makanannya Datang seorang priang Membuat suasana pecah Dan memerintahkan Sang Min Untuk push up Entah kenapa Ia disuruh push up Bun yang melihat hal tersebut Bertanya ke teman Sang Min Dan temannya Berkata bahwa Angkatan laut Memang seperti itu Sehingga Bun Dibuat kesal Dan memarahi mereka semua Selesai itu Mereka pun bersenang-senang Dengan cara karaokean Untuk menghilangkan letih Karena wajib militer Pada saat bulang Terlihatlah Keakrapan mereka lagi Namun terhenti Karena adanya Preman yang menghalangi Dan menggoda Bun Tidak terima istrinya Digoda Sang Min berkata Bahwa ia akan Memukul si preman Namun sayang malah Ia yang dipukul Hingga tak berdaya Lalu Bun pun Mengambil kayu Di dekatnya Dan memukul preman tersebut Hingga tak berdaya Selesai itu Preman tersebut pun Dibawa ke kantor polisi Yang dibantu oleh Guru Ngeselin Sehingga guru Ngeselin Tahu bahwa Sang Min sudah menikah Dengan murid SMU Sampai rumah Bun pun mengejak Sang Min Karena Sang Min Bisa kalah melawan preman Tadi Pada saat di sekolah Gurunya Ngeselin Terlihat kesal Dengan Sang Min Dan memberitahu Kepada murid Mengenai akan datangnya Event festival Tahunan sekolah Serta membagi tugas Karena masih kecewa Plus kesal Kepada Sang Min Ia pun menyerahkan Tugas berat Kepada Bun Untuk menggambar Di sebuah tembok Besar Sendirian Sang Min langsung Membujuk guru tersebut Namun ditolak Mentah-mentah Dengan alasan Sang Min Telah mengecewakannya Eh Kan Sang Min Tidak mendekati Anda Anda sendiri Yang mendekatin Sang Min Kesal juga Bun pun melihat Seberapa besar tembok Yang harus ia gambar Sehingga ia dibuat sedih Pada saat Bun membuat gambarnya Terdapat Hewan yang mengintip Lalu datang Sang Min Yang meminta bantuan Kepada Hewan Untuk membantu Bun Menyelesaikan tugasnya Hewan pun mau Dan membantu Bun Pada saat mereka pulang Sang Min mulai mengerjakan Sedikit gambaran dari Bun Yang dilihat oleh Preman kelas Malamnya Ibu Sang Min Datang ke apartemen Dan memasak makanan Untuk mereka berdua Sekaligus berbincang-bincang Namun karena hujan Sang Min menawarkan ibunya Untuk menginap Mereka pun akhirnya tidur bareng Dan Bun menyuruh Sang Min Agar tidak menghadap ke arahnya Beberapa saat kemudian Sang Min yang belum tidur Bertanya ke Bun Apakah dia sudah tidur atau tidak Bun berkata bahwa Ia tidak bisa tidur Karena memikirkan Semua hal yang telah berlalu Dan menganggap Sang Min Tidak mendapatkan keadilannya Kemudian Bun pun menyuruh Sang Min Berbalik ke arahnya Dan merayu Sang Min Terjadilah adegan Yang ditunggu-tunggu Yaitu mereka Segini FBI FBI Pedofil banget Namun sayang Semua itu Hanyalah mimpi Kesian Dan Bun sudah tertidur pulas Dengan perlahan Sang Min merangkul Bun Yang tertidur Dan malam itu Terlewat dengan tenang Kesokan harinya Bun dan Hiwon Melanjutkan tugas Menggambar dindingnya Dan di lain sisi Sang Min pun Mengajak temannya Untuk menyelesaikan tugas Bun Di saat Bun tengah Menggambar Datang guru ngeselin Yang ingin meremehkan mereka Agar mental Bun Melemah Dan gagal Menyelesaikan tugasnya Tapi Bun Don bibeshit Dengan perkataan guru ngeselin Dan melanjutkan gambarnya Dengan gembira Gambar pun selesai Setelah itu Mereka pun beristirahat Dan pergi ke toilet Pada saat di toilet Mereka membicarakan Tentang Bun Yang menyiapkan makanan Untuk suaminya Yaitu Sang Min Namun Pembicaraan mereka Didengar oleh Para preman kelas Sesampanya di rumah Bun pun mengomel Ke foto Sang Min Karena ia tidak Membantunya Dan di lain tempat Tepatnya di sekolah Sang Min dan kawan-kawan Memberikan detail Atau mempercantik Gambaran yang dibuat Oleh Bun Scene berpindah Kesedara Bun Yang tengah mencari pacar Sebaring mengajak temannya Untuk merekam dirinya Sebagai video dokumentasi Namun Pada saat rekaman Temannya melihat Bun Sedang berkencan Dengan Jung Woo Di tempat yang sama Dan terekam oleh Kamera yang dipegang Oleh temannya Scene berpindah Ke keluarga mereka Yang tengah mengadakan Acara makan keluarga bulanan Sang Min yang khawatir Karena Bun belum kunjung datang Mengirim pesan ke Bun Agar secepatnya Untuk pulang Sebelum semuanya terlambat Bun yang sedang makan bersama Jung Woo pun langsung pulang Dan sampanya ia di rumah Mereka pun melanjutkan Acara makan bersama Selesai melakukan Acara makan bersama Mereka pun mengobrol Lalu Datanglah sodara Bun Yang ingin menunjukkan Sebuah video Untuk memperlihatkan Bahwa ia telah memiliki pacar Namun di tengah video Terlihat Bun Yang sedang berkencan Dengan Jung Woo Keluarga mereka Yang melihat hal tersebut Dibuat bingung Datanglah Bun Yang terkejut Melihat video tersebut Dan tidak sengaja Menjatuhkan minumannya Kemudian pergi dari sana Sang Min pun langsung Mengikuti Bun Yang berlari ke arah taman Di taman Sang Min mencoba Untuk menghibur Bun Yang sedih Dan meminta Bun Untuk kembali Agar keluarganya Tidak cemas Saat di rumah Ibu Bun membujuk Dan menghibur Bun Agar tidak menangis lagi Setelah itu Ia pun menelpon Jisoo Dan Jisoo Mengatakan bahwa Sang Min telah membantu Bun Untuk menyelesaikan gambarnya Mendengar hal tersebut Sontak ia pergi ke sekolah Untuk melihat gambaran tersebut Dan tepat saat Bun Pergi Sang Min yang baru pulang Terlihat gelisah Karena di rumah Tidak ada Bun Di saat Bun Sampai di sekolah Terkejutnya Bun Karena melihat dindingnya Sudah selesai Sekaligus menyadari Bahwa gambar tersebut Terdapat anak kecil Yang sedang bermain ayunan Dimana Itu adalah Sang Min dan Bun Ketika mereka masih kecil Sehingga membuat air mata Bun Berlinang termasuk saya Kesekan harinya Pada saat Bun baru bangun Sang Min sudah pergi duluan Ke sekolah Kemudian Bun pun melihat Sebuah album foto Yang berisi foto masa lalu Juga ia mendapat Sebuah surat Yang dulu pernah ia kirim Ke Sang Min Saat masih mengikuti Wajib militer Ternyata cinta pertama Yang dimasuk oleh Sang Min Yaitu Bun sendiri Setelah membaca Dan mengenang surat itu Ia pun langsung Bergegas ke sekolah Untuk mencari Sang Min Sesampainya di sekolah Bun langsung mencari Dimana keberadaan Sang Min Dan ia bertemu dengan Jung Wo Jung Wo mengatakan Bahwa ia mencari Bun Serta memuji gambarnya Namun percakapan terhenti Karena Bun meminta putus Mendengar hal tersebut Jung Wo berubah menjadi set Sampailah ia di aula Dan bertemu dengan Hyo Won Bun pun bertanya kepada Hyo Won Mengenai keberadaan Sang Min Ia menjawab bahwa Sang Min ada di bangku para guru Selesai pentas Sang Min yang menjadi guru magang Menuju ke arah panggung Untuk memberikan kata-kata Perpisahannya menjadi guru magang Namun di tengah pembicaraan Salah satu dari preman kelas Meminta agar Sang Min Menjelaskan pada semuanya Bahwa ia telah menikah Dengan Bun Yang menjadi siswa Berumur 15 tahun Di sekolah itu Semua orang yang ada di sana Dibuat terkejut Namun Sang Min Yang memiliki sifat kedewasaan Mengatakan yang sebenarnya Dan secara tak langsung Ia mengungkapkan keperduliannya Serta kasih sayangnya Terhadap Bun Bun yang mendengar hal tersebut Seketika turun Dengan berkaca-kaca Termasuk saya Dan menyatakan perasaannya Dari dulu kepada Sang Min Bahwa ia mencintai Sang Min Sang Min pun dengan refleks Mencium kening Bun Dan suasana pun Menjadi meriah Dan juga membahagiakan Sehingga semua orang Menangis melihat hal tersebut Dimana Bun dan Sang Min Sudah tidak merahsiakan Hubungan mereka Serta Hiwan dan Jungwa Mulai muncul Benih-benih cinta mereka Kedepannya Sumpah gue nonton scene ini Senyum-senyum sendiri bang Sangat ingin merasakan Tapi dah lah Di akhir film Ada Sang Min dan Bun Yang sedang mengejek saudaranya Karena memiliki Bici yang besar sebelah Sehingga membuatnya menangis Lalu datang keluarga mereka Untuk melakukan foto Keluarga bersama Dan film My Little Bride Pun selesai